Intro Ajeng kualifikasi tertutup Piala Presiden Divisi Mobile Legends Akhirnya telah resmi usai dengan Aura Fire, Aura Kisena, serta Alter Ego Esports Masihkan diri untuk melaju ke babak berikutnya Kejutan terjadi ketika EVOS Legends gagal melaju ke babak berikutnya Usai mengalami kekalahan dari Aura Fire, serta Alter Ego di perebutan tempat ketiga Namun EVOS Legends sendiri memastikan diri tidak akan menyerah Setelah tim tersebut dipastikan akan bertanding melalui kualifikasi terbuka Usai dipastikan gagal melaju ke fase grup Manager EVOS Legends, Aji Soa Wicaksono, memastikan tim yang ia kelola akan kembali bertanding melalui kualifikasi terbuka Piala Presiden Hal itu ia konfirmasi melalui unggahan Instastory-nya Ia menyatakan bahwa EVOS Legends akan kembali memperjuangkan slotnya di ajang Piala Presiden You open qualifier, thank you yang masih support Kata EVOS Soa melalui Instastory miliknya EVOS Legends sendiri nantinya akan kembali bertanding hari ini melalui kualifikasi terbuka Yang masih belum disiarkan secara umum Tim tersebut sendiri nantinya harus bersaing dengan 2048 tim yang juga memperjuangkan slot untuk bertarung di babak playoff Piala Presiden 2021 Nantinya hanya akan ada satu tim yang dipastikan lolos dari kualifikasi terbuka tersebut Dan akan bergabung dengan para pemenang yang telah lolos dari kualifikasi regional serta tertutup Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Dan bye-bye